Kalau lulusan universitas pada saat itu maunya kerja di mana? Di bank. Retail itu dipandang sebelah mata. Saya sudah kerja di leading Indonesian retailer. Kenapa saya nggak mencoba naik pangkat dikit ke global? Jangan berpikir bahwa kalau ada suatu masalah, and that's the end of the world. Jadi kita akan menjual beberapa operation. Waduh saya bilang, ini udah nggak enak nih. Tantangan lagi. Saya pikir kapan lagi ya saya punya bisnis tanpa pakai modal sendiri. Karena kelapa gading sebelasan tahun itu ada pemain yang kuat. Pemain lokal. Area yang sudah settle. Area yang sudah settle. Dan kami menggantikan supermarket yang sudah kuat itu. Ya, teman-teman sahabat retail. Kita ketemu lagi di acara Momentum. Acara bincang-bincang seputar dunia retail. Tamu kita hari ini adalah Ibu Mesvara Kanjaya. Yang biasa saya sebut dengan nama akrab, Bu May. Selamat sore, Bu May. Selamat sore, Pak Tutum. Ya, terima kasih sekali, Bu May. Sudah menyediakan waktunya yang begitu sibuk bisa berbagi dengan kami. Saya yang terima kasih karena Pak Tutum telah berkenan hadir ke training center kami. Sama-sama, Bu. Iya. Bu May, saya kenal cukup lama. Bu May seorang profesional yang malang melintang. Saya tahu di dunia retailnya. Saya sebut sebetulnya Bu May ini adalah ratunya retail. Aduh, kepalaku langsung membengkar, Pak. Iya, Bu. Sebelum kita lebih jauh, Bu May adalah Presiden Direktur Supraboga Lestari, Bu. Ya, betul. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan perjalanan Ibu May kenapa bisa berlabuh di dunia retail gitu, Bu. Nah, ini menarik. Karena kalau ditanya latar pendidikan saya itu apa? Saya itu belajarnya kimia waktu kuliah. Jadi, maka itu waktu saya belajar kimia industri. Jadi, waktu saya pertama kali karir, itu saya bergabungnya di PT Procter & Gamble Indonesia, Pak. Oke. Sebagai Product Development Assistant. Nah, kemudian berjalanan waktu saya pindah ke perusahaan Jepang, ke Kau, Indonesia, sebagai Head of Marketing untuk Hair Care. Industrinya dulu ya, Bu, ya? Sebelumnya saya di Manufacturer. Ya, Manufacturer. Industri. Iya. Nah, kemudian saya pindah juga sempat ke Susu Bendera, Pak. Oh. Christian Flag. Iya, iya, iya. Nah, kembali di Marketing sebagai Product Development, eh, Product Group untuk Powder. Nah, pada saat itu saya berpikir bahwa kita membuat produk yang bagus, tapi kalau jualannya nggak bisa bagus, itu juga percuma. At that time, kita belum berpikir mengenai e-commerce dan sebagainya. Belum ada teknologinya. Pada waktunya memang belum, Bu, ya? Belum ada, iya. Jadi, kebaca ya, Pak, umurnya kira-kira berapa, ya? Iya, iya. Nah, saya mendapat tawaran bekerja di Hero. Oke. Nah, saat itu sudah mulai masuk ke dunia retailnya. Nah, saat itu saya berpikir, saya selama ini bekerja di Marketing dan saya memang senang melihat pasar, gitu. Jadi, saya sering bergabung dengan team sales untuk ke pasar, ke supermarket, dan sebagainya. Pada saat itu juga minimarket belum terlalu berkembang. Iya. Ya, jadi saya mendapat tawaran di PT Hero Supermarket TBK sebagai Marketing Manager. Saya pikir, why not? Saya sudah bekerja di perusahaan Amerika, leading American Company, leading Japanese Company, leading Dutch Company. Dan industri nya kan agak berbeda-beda nih, yang satu makanan, yang satu personal care, yang satu lagi ada sanitary napkin dan sebagainya. Saya pikir, why not? Iya. Dan pada saat itu orang berpikir bahwa kalau lulusan universitas pada saat itu maunya kerja di mana? Di bank, atau di consumer goods, atau di industri lainnya yang lebih canggih. Retail itu dipandang sebelah mata. Nah, jadi saya pada saat itu berpikir, why not? Kita tidak bisa menjual produk tanpa ada gerai. Dan kemudian saya ingin menunjukkan juga bahwa setiap pekerjaan itu tidak ada yang gengsi dan tidak gengsi. Kira-kira tahun berapa saat itu, Bu? Wah, tanpa ketahuan umurnya, Pak. Tahun 94. 94? Ya, tahun 94. Sebelum Krismon, Bu, ya? Sebelum Krismon. Nah, saya bergabung dan pada saat itu memang masih sangat family company. Ya, saya jadi dibelajar merchandising, saya belajar juga mengenai store operation. Kemudian tahun 98, sebelum terjadi kerusuhan mil, bulan Februari Derifam masuk ke Hero. Nah, jadi Hero menjadi bagian dari Derifam International. Ya. Kemudian setelah sekian lama di Hero, saya merasa ingin mencoba sesuatu yang baru. Ya, mungkin memang saya suka ngulik-ngulik gitu ya, Pak ya. Jadi, pada saat itu saya mendapat offer dari PT Aholt Indonesia. Oh. Tops brandnya. Ya. Nah, saya pikir saya sudah kerja di leading Indonesian retailer. Kenapa saya nggak mencoba naik pangkat dikit ke global. Tapi, ada tapinya, Pak. Karena Aholt itu pada saat mereka mulai masuk ke Indonesia tahun 95, mereka masuk dengan sangat optimis. Ya. Jadi, ada beberapa brand yang mereka masuk dan mereka set up head office yang keren, ada regional office di Singapura dan sebagainya. Nah, pada akhirnya terjadi Chris Bond yang at that time saya pikir tidak ada yang mengantisipasi, Pak ya. Ya. Jadi, sudah terpuruk sekali. Saya berpikir kalau perusahaan sudah terpuruk dan kita join, kita bisa turn around. Ya. Dan kebahagiaannya beda. Ya. Gitu, Pak. Jadi, saya terusik juga. Why not? This is a test of my skill. Jadi, saya mengambil tawaran di Tops. Hmm. Sebagai Deputy Country Director. Atau Head of Merchandising dan Marketing. Nah, ini yang saya ingin share ke semua ya. Jangan berpikir bahwa kalau ada suatu masalah, and that's the end of the world. Apalagi lari dari tanggung jawab itu, Bu. Apalagi lari dari tanggung jawab itu. Nah, itu. Bapak tadi bilang, tapi Tops-nya, ya Tops-nya dijual, Pak. Hahahaha. Ya, ya, ya. Saya baru bergabung 2 tahun lebih, terus saya diajak, apa, lunch meeting. Bukan lunch meeting, diajak lunch sama bos saya, orang Belanda. Dan dia bilang, May, you tau kan perusahaan kita lagi mengalami masalah di global. Iya. Jadi, kita akan menjual beberapa operation. Waduh, saya bilang, ini udah nggak enak nih. Hahaha. Terus, dia bilang, kita akan jual operational kita di Malaysia dan Indonesia. Hmm. Nah, pada saat itu saya berpikir, gue udah umur sekian. Hmm. Perusahaan yang gue baru gabung 2 tahun lebih, mau dijual pula. Gimana ya? Terus saya tanya, dijualnya ke siapa? Hero lagi. Ke hero lagi. Balik lagi gitu, Bu, ya. Balik lagi. Awww. Iya, iya, iya. Nah, terus akhirnya saya berpikir, ya udah. Kalau memang sudah jalannya begini, ya jalanin aja. Iya, tapi satu hal yang saya sampaikan ke tim, walaupun kita dijual ke hero, jangan menampilkan diri kita sebagai orang yang kalah atau tim yang kalah. Justru kita harus menampilkan yang terbaik dari kita, sehingga si pembeli akan merasa, oh saya beli bisnis yang bagus. Iya, iya. Dan orang-orang yang bagus. Iya. Nah, jadi singkat cerita, kita transisi ke hero, kemudian saya mendapat beberapa tawaran antara lain kembali ke hero, dan satu lagi kembali ke matahari. Iya. Atau, sorry, ditawarkan ke matahari. Nah, again, saya suka ngulik, Pak. Ada tantangan baru lagi nih. Ada tantangan baru. Kalau kembali ke hero, saya sudah tahu ya, roughly, matahari. Isi perutnya sudah tahu lah. Iya, matahari, saya pikir bisnis supermarket di matahari itu dipandang sebelah mata, kan? Karena matahari kan besarnya di matahari department store. Iya. Di fashion. Dipandang sebelah mata. Saya suka kalau dipandang sebelah mata. Tertantang, Bu. Iya. Orang underestimate sama kita, kan? Iya, iya. Nah, saya pikir, ya udah, tak coba masuk. Dan pada saat itu saya mendapat tantangan baru juga, membawahi operation. Hmm. Jadi saya membawahi store operation. Dan outletnya matahari itu kan cukup tersebar pada saat itu dari Medan sampai ke Ambon. Kita sudah ada outlet. Nah, karena saya ingin sesegera mungkin menguasai operation dalam waktu satu setengah bulan, tak sikat itu 60 toko. Saya coba kunjungin, jadi yang namanya ke Manado, pada saat itu flight masih lumayan banyak. Manado saya terbang jam 5 pagi, balik lagi jam 5 sore dari Manado. Aduh. Masih kuat, Pak. Kalau sekarang udah nggak bisa. Nah, jadi saya berusaha mengerti di situ. Nah, sempat beberapa lama sampai satu saat dapat tantangan baru lagi. Dari Ranch Market, PT Supraboga Lestari, TBK. Pada saat itu mereka mau bikin supermarket untuk kelas menengah, Farmers Market. Jadi mereka menawarkan, bu, kita mau bikin supermarket kelas menengah, Farmers Market. Kira-kira yuk tertarik nggak? Tantangan lagi. Tantangan lagi. Saya pikir kapan lagi ya saya punya bisnis tanpa pakai modal sendiri. Di dalam setiap bekerja, saya selalu melihat bahwa ini adalah modal yang shareholder percayakan kepada saya. Kepada kita semua. Atau ibu memang spesialisnya di situ, bu? Mungkin juga. Bisa jadi, ibu ya. Nah, jadi saya mencoba, saya mencoba membuat Farmers gerai pertama di Serpong, gerai kedua lebih berat menurut saya di Kelapa Gading. Kenapa? Karena Kelapa Gading, sebelasan tahun itu ada pemain yang kuat, pemain lokal. Betul. Area yang sudah settle. Area yang sudah settle. Dan kami menggantikan supermarket yang sudah kuat itu. Jadi pasti ada ekspektasi dari customer yang sudah dibentuk oleh pemain sebelumnya. Nah, beberapa bulan pertama sih cukup sedih Pak, nangis, konyofite sekali karena berat ya. Tapi kita memegang dua kunci. Satu adalah kita harus dekat dengan komunitas. Dan dalam artian itu customer ya, customer dan bukan hanya individual tapi juga komunitas. Kedua, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, jangan pernah mengkomfirmasikan kualitas. Apakah itu kualitas produk atau kualitas service. Nah, jadi dengan itu perlahan-lahan kami bisa tumbuh, range market bisa tumbuh, Farmers juga bisa tumbuh. Kemudian dapat tantangan lagi dari matahari lagi. Matahari pada saat itu sudah punya hypermat. Dan tim-tim inti matahari pada saat itu eksodus ke China. Karena China kan retailnya sudah tumbuh. Lagi booming. Mereka pada eksodus ke sana dan saya ditawarkan pada saat itu oleh Pak Mel. Pak Tutum juga kenal, Pak Mel. May, mau nggak you bantu saya disini? Balik lagi. Saya sempat goyang sih, Pak. Karena saya pikir, maksud gue pulak-balik ya kesini ya. Jadi saya diskusi sama suami saya. Suami saya bilang, eh kamu tuh kayak pelatih sepak bola. Tim sepak bola. Kamu lihat Mourinho katanya. Jose Mourinho. Dia kan melatih dari Chelsea. Ntar melatih kemana. Ntar dia bisa balik lagi ke Chelsea. Yang penting tujuannya pada saat kamu melatih satu tim. Kamu membuat tim itu menjadi tim pekeran. Juara. Tim juara. Itu aja dia bilang. Dan yang penting kamu tidak melanggar etika kerja. Betul. Iya. Saya pikir kalau saya balik lagi. Mungkin seru juga ya saya. So that I have two times history. Tapi yang membebani saya pada saat itu adalah hypermat sedang bagus, Pak. Iya. Sedang bagus. Kalau gue masuk, saya spesialisasinya memperbaiki yang kurang bagus. Ini sudah bagus, nanti kalau gue bikin jadi jelek gimana ya. Cuma saya pikir, ah why not. Probably this is my closing chapter. Saya pikir begitu. Nah, baru masuk beberapa bulan, Pak. Kami harus menyiapkan data untuk due diligence. Betul. Karena pada saat itu kita sedang berpikir untuk partner dengan pemain global yang lain. Saya bilang, aduh kok salah langkah ya. Enggak melihat lebih detail rencana mereka apa gitu. Cuma saya berpikir, saya bilang ke tim saya, karena tim saya pada saat itu juga goyah. Bu, gimana nih nanti kalau dapat partner baru, retailer kita nanti kerja dengan kita gini. Saya bilang gini, kita selalu berpikir begini. Whatever you do, in whatever way, do your best. Iya. Sampai orang merasa bahwa kalau tidak ada kamu, perusahaan akan kehilangan. Merasa kekurangan aja. Merasa kekurangan, iya. Jadi saya bilang, kita harus deliver the best result. Do the best, iya. Sehingga si pembeli atau partner yang baru akan merasa bahwa, oh I'm getting a very good company. Bukan sekedar beli perusahaan saja. Bukan sekedar beli perusahaan. Beli timnya juga, Bu. Iya. Dan kita mendapatkan tim yang sangat baik. Iya. Begitu bagus, sehingga lebih baik kita keep tim ini. Iya. Nah, jadi itu yang kita terapkan. Dan ternyata, syukur Alhamdulillah Pak, dari tahun 2009 sampai dengan 2014, itu adalah tahun-tahun kejayaan Hypermart. Growth-nya juga bagus. Growth bagus, profit-nya juga bagus. Nah, jadi itu terus kemudian, in between saya tetap menjalin hubungan dengan mantan-mantan boss saya. Iya. Apakah dengan mantan boss di Hero atau mantan boss di Topps atau di Ranch Market. Jadi saya tetap menjalin hubungan dan in between juga mereka beberapa kali menawarkan saya kembali. Saya bilang, aduh Pak yang ini perusahaannya mau dijual. Saya nggak tega sama tim saya. Akhirnya sampai suatu saat saya berpikir, ah ya probably it's about time untuk saya menyelesaikan PR yang saya dulu mulai. Yang sudah ditinggalkan harus kembali lagi, membereskan lagi. Iya. That's why I come back. Oke. Jadi tahun 2015 saya kembali ke Ranch Market. Terus kita mulai kembangkan juga Ranch Market, Farmers dan ada beberapa brand baru. Iya. Gitu Pak. Nah Bu, panjang lebar Ibu sudah menceritakan perjalanan Ibu yang saya kira tidak ada yang profesional sebanyak Ibu. Ibu loncatnya lagi Ibu. Ibu salah satu yang saya kenal yang cukup banyak Bu. Tapi semua halnya positif yang penting. Thank you, Pak. Thank you. Nah Bu May, ini kita mulai masuk mungkin menceritakan panjang lebar bagaimana terhadap range-nya sendiri. Range group biasanya orang sebutnya Bu. Iya. Range group image di konsumen itu premium. High quality. Iya. Ibu dengan memberanikan diri, kan di tangan Ibu juga. Ibu May membuka farmer Bu. Yang seakan-akan grade-nya di bawah range gitu Bu ya. Iya. Memang positioningnya begitu Bu. Iya. Betul. Apakah menemukan kesulitan-kesulitan nggak Bu? Saat memunculkan brand range, apa farmer, sekaligus fungsinya untuk apa sebetulnya Bu? Oke. Kalau kita lihat Pak, masyarakat Indonesia dan dimanapun itu kelas menengah yang paling besar. Oke. Masih tebel Bu ya? Masih tebel sekali. Dan kami melihat bahwa segmen kelas menengah itu, B, C, itu kurang lebih kan 40%. Iya. Nah, jadi sedangkan kalau range itu very niche, upper class, yang mana growth-nya terbatas. Nah, jadi dengan pertimbangan itu kami berpikir bahwa nggak ada salahnya kita membuat supermarket yang baik untuk kelas menengah. Dan pemikirannya bukan hanya itu, tapi kita juga berpikir bahwa format tersebut, farmer's market, harus bagus yang terbaik untuk kelas menengah. So much so, sampai yang kelas atas pun kalau datang ke farmer's market tidak merasa bahwa ini bukan toko saya, ini berantakan dan pasangan. Itu yang kita jaga. Penampilan tetap dijaga. Iya. Kualitas juga tetap dijaga. Iya. Assortment kita bedakan. Iya. Kenapa selalu kalau saya lihat masuk ke farmer, fresh duluan nih Bu? Iya. Memang itu yang membedakan kita dari pemain lainnya Pak. Jadi karena memang kita mau yang terbaik di fresh. Nah, itu sebabnya walaupun outlet ini sebelumnya outlet pemain lain, kita buat sedemikian rupa sehingga freshnya benar-benar menonjol. Dan karena kita mau buat lebih fun juga, jadi di sini juga banyak pantun-pantun Pak. Oh iya 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 iya. Hei Rambo jualan duku, jalan-jalan sampai maluku. Hei kamu calon pembeliku. Ayo beli daganganku. Ayo beli daganganku. Iya 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 iya. Jadi supaya fun gitu lah. Karena kan kalau Bapak lihat di sini banyak anak-anak, keluarga muda gitu. Iya iya iya. Nah kita mau farmers itu menjadi bagian dari komunitas. Keluarga gitu Bu ya. Keluarga. Nah kesulitan apa? Kesulitannya banyak Pak. Karena awalnya para shareholder dan juga beberapa orang yang cukup dekat dengan ranch merasa bahwa loh kok farmers kayak gini gak seperti ranch. Mereka gak ngerti bahwa memang kita sengaja membuat segment itu. Itu satu. Terus kedua juga kesulitannya adalah karena assortmentnya beda. Dulu misalnya beberapa supplier nasional itu bukan jadi supplier inti di ranch market. Tapi dengan farmers menjadi supplier inti. Karena mungkin produk di rangenya mungkin dia tidak dominan sekarang mungkin di farmernya sudah mulai. Betul Pak. Betul. Nah jadi seperti itu. Kemudian ketiga dari segi SDM. Jadi SDM kami dulu kan terbiasa melayani ala ranch. Ya. Jadi sangat personalized approach. Nah sekarang kalau dengan farmers karena kita harus cost efficient. Mereka harus efficient. Harus meningkatkan produktivitas. Ya. Nah tentunya harus dilihat yang mana yang bisa dilayani secara full yang mana yang tidak. Ya. Nah itu juga jadi kesulitan ketiga. Keempat mungkin lebih ke lokasi Pak. Ya. Karena kita juga mau ekspansi tapi kita nggak punya as strong cash as the others. Nah tentunya oleh sebab itu kita juga sangat memilih-milih lokasi. Jadi kalau Bapak lihat for the past few years sebelum 2 tahun terakhir ini ekspansi kita agak terbatas. Ya. Nah tapi begitu kita sudah punya cash agak berlebih kita lebih mulai berani ekspansi. Nah kendala setelah kita berhasil membuka outlet segitu banyak kembali kendala SDM Pak. Ya. Karena kita melatih SDM kita untuk menjadi yang terbaik di fresh. Karena pelayanan ini penting untuk konsumen Bu ya. Pelayanan dan mengerti produk. Ya. Produk knowledge. Terutama produk fresh. Nah jadi banyak sekali SDM kita yang di hijack oleh, apakah oleh kompetitor baru atau oleh… Mungkin Ibu selalu melahirkan orang-orang terbaik jadi yang kompetitor Ibu tidak usah menterin lagi gitu Bu. Tidak usah menterin Pak. Jadi tinggal diambil. Dan kita misalnya kita setiap tahun, setiap tahun kita merekrut fresh graduates itu sekitar 20 sampai 35an. Nah setelah beberapa lama itu merotol satu-satu. Mungkin Ibu harus buka sekolah khusus training retail Bu. Maka itu di sini Pak training center kita kita sebutnya SBL Academy. Oke. Mungkin bisa dipakai untuk teman-teman yang memerlukan Bu. Monggo Pak. Jadi Ibu bisa melatih untuk keperluan. Monggo. Ya. Sebenarnya ini kami buka juga untuk para supplier atau untuk para retailer non-competing retailer. Ya. Jadi kalau misalnya mereka mau misalnya untuk apa gathering dengan partnernya. Ya. Untuk bicara mengenai service dan sebagainya. Monggo. It's like a community center. Ya. Gitu. Bu. Tadi ada range, ada farmer. Mungkin ada beberapa brand yang memang seperti gourmet Bu. Ya. Mungkin Bu bisa jelaskan Bu sedikit Bu. Jadi gini Pak. Jadi brand utamanya adalah dua. Dua. Range market dan farmer's market. Ya. Kemudian dengan berjalannya waktu. Misalnya Bapak lihat ada day to day. Ya. Sebenarnya day to day ini private label kita. Private label Bu ya. Private label kita. Tapi pada tahun 2018, kami ada permintaan dari salah satu developer. Walaupun sebenarnya tidak masuk dalam format kami. Tapi karena kita sudah bekerja sama di banyak lokasi dengan developer ini. Saya suka sungkanan juga. Ya. Untuk nolak. Langsung nolak. Saya bilang kita nggak punya capability untuk run formatnya kecil. Lebih kecil. Ya. Ibu coba aja. Apa segala. Lalu aku mikir toko kita yang ada di lokasi mereka ada sekitar tiga. Kalau tak tolak-tolak terus ini developer kuat gimana. Akhirnya saya bilang Pak. Kita develop brand baru ya. Day to day by farmer's market. Jadi day to day itu kelas yang compact. 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 Di bawah supermarket Bu ya. Size-nya. Ya. Jadi size-nya sebenarnya strategi awal day to day itu size-nya 250 sampai 450 meter. Service apartment untuk apartment lah. Service untuk apartment, untuk kantoran. Tapi dengan berjalannya waktu ada yang sampai 125 meter. Yaitu di Pondok Indah. Ya. Nah mungkin itu juga apa. Saya harus review lagi karena supaya kita konsisten. Jangan-jangan itu menjadi bisnis baru bagi SBL Bu. Kayaknya nggak Pak. Kayaknya kita mau fokus di 200 sampai 400. Nah atau. Teman-teman yang lain sudah jauh lebih kuat. Saya nggak mau masuk ke Red Ocean. Atau suatu saat mungkin di franchise-kan. Atau di franchise-kan sekarang ini Bu. Kalau day to day kami belum franchise-kan. Tapi farmers kami sudah mendapatkan ijin franchise. Oh farmers di franchise-kan Bu. Iya. Dikerjasamakan lah. Iya. Farmers kami sudah mendapatkan ijin. Terus ada beberapa brand lagi Bu. Kalau dilihat di Sarina. Ibu memakai brand. Pasarina. Pasarina. Ya. Mungkin bisa jelaskan sedikit. Kenapa Pak dipilih nama Pasarina Bu. Jadi setelah day to day Pak kami mendapatkan tawaran juga dari Galaxy Mall Surabaya. Ya oke. Ya. Mereka mau buka Galaxy Mall 3. Ya. Dan mereka waktu itu katakan bahwa ini harus lebih premium. Saya bilang ranch market aja udah premium. Mau dibikin lebih premium gimana. Ya. Ada tempat makan sehingga customer bisa beli ikan, bisa beli daging, ayam dan sebagainya. Kita bisa masakan dan mereka ada tempat duduk. Hmm. And that's why The Gourmet. Oh. Jadi setiap brand itu ada tagnya. The Gourmet by ranch market. Day to day by farmer's market. Sekarang The Gourmet udah berapa outlet Bu? Ada dua Pak. Ada dua. Satu di Surabaya. Surabaya. Satu di Jakarta. Jadi kami hanya mau ada satu outlet The Gourmet di masing-masing kota. Oh. Jadi tidak di. Supaya tidak hancur. Kalau yang di luar area-area tertentu mungkin itu sudah pakai dua nama brand itu Bu ya. Range dan farmer Bu ya. Dan kemudian yang terakhir Pasarina. 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 Pasarina itu waktu itu kami di pitch oleh Sarinah di tender. Ya. Jadi kami harus mengajukan konsep karena itu kan proyek besar Pak ya dari pemerintah. Ya. Jadi mereka mau make sure bahwa supermarket yang hadir itu memang bagus. Nah mungkin salah satu faktor kita bisa menang pitch adalah karena kita come up dengan brand baru. Hmm. Jadi kami juga nggak mau misalnya taruh range market saja. Terus nanti mereka ada ekspektasi padahal disitu ada GI kan Grand Indonesia. Ya. Apa bedanya range market ini dengan range market? Jadi akhirnya kita come up dengan brand Pasarina. Hmm. Dan mereka sangat suka sekali. Nama itu dimunculkan oleh range sendiri? Ya. Oh. Ya. Jadi kami come up jadi kami kerjasama dengan anak-anak muda butik kreatif butik. Ya. Kita sortir beberapa nama nah come up dengan brand itu. Jadi Bapak kalau lihat bukan hanya tokonya yang brandnya banyak di dalam toko juga ada beberapa brand private label. Hmm. Saya belum munculkan disini mungkin nanti saya kirimkan produknya Pak untuk di shoot. Tematik-tematik gitu maksudnya gitu Bu? Ya. Jadi ada brand namanya Nava. Hmm. Nava itu natural, singkatan dari natural value. Hmm. Nah itu adalah produk yang premium. Ya. Ya. Nah jadi itu kita buat untuk olive oil, untuk yogurt, untuk cheese. Nah kemudian nanti ada brand lagi untuk daging kita 9 PM. 9 PM? Ya. Nah PM itu singkatannya 9 prime meat. Oh. Karena kan kalau kita.. Bukan 9 malam Bu ya? Eh dimakan jam 9 malam juga masih enak. Keterkaitannya begitu. Iya. Tapi lebih ke 9 prime meat. Jadi kita plesetin orang berpikir jam 9 malam tapi kita plesetin sebenarnya itu 9 prime meat. Jadi kalau Bapak tahu grade di wakiu, daging wakiu itu kan kalau grade 9 yang marblenya 9 itu kan adalah grade yang paling tinggi. And that is 9 PM. Kemudian ada lagi private label kami namanya ini yang untuk seafood adalah Pini Sea. Oh. Pini Sea. Oke. Nah jadi itu untuk produk seafood gitu. Jadi kita coba develop lebih banyak private label karena kita punya outlet di Ambon. Jadi beberapa produk ikan dari Ambon gitu kita bawa ke sini dan kita branded seperti itu. Oh. Kemudian ada satu lagi Pak. Yang terakhir ini yang produk non halal. Ada brandnya namanya Yogyard. Kita buat lebih fun. Nanti saya bisa kirim contoh produk dan portfolio-nya. Ya dikasih ke kita Bu ya. Iya. Jadi Yogyard itu plesetan juga. Yes pork, yes lad. Kan kalau di restoran kan no pork, no lad. Kita yes pork, yes lad. Yogyard. Gitu Pak. Bu, day to day itu nama brand untuk branding nama toko atau juga ke produk-produk yang ada jual di range? Awalnya sebenarnya di produk Pak. Awalnya di produk. Jadi kalau Bapak lihat ini misalnya air mineral, terus tempe, terus beras, tisu. Awalnya produk baru 2018 pada saat kami mendapat tawaran untuk buka outlet yang compact itu. Kami pikir belajar dari Aldi atau Lindel. Iya. Kenapa kita nggak buka toko dengan brand yang sama. gitu. Jadi banyak kan di toko day to day pun menjual produk yang brand-nya day to day gitu Bu ya. Oke. Ya Bu May, tadi Ibu sudah menceritakan tentang range-nya sendiri dan seluruh nama-nama brand toko dan kelas-kelas yang sudah Ibu bentuk nih Bu. Iya. Kita ingin dengar dari seorang Bu May juga Bu, kiat-kiat sebetulnya untuk para profesional nanti anak muda gitu Bu. Iya. Karena kita tahu Bu May ini yang seorang profesional yang sangat-sangat disiplin, intuisinya, tajam. Apa Bu yang sebetulnya ingin ke generasi-generasi muda yang pengen terjun ke dalam bisnis dunia retail gitu Bu? Mungkin yang tadi saya sampaikan Pak, pada saat saya bergabung di Hero tahun 1994, pada saat itu kan orang menganggap bahwa retail itu gampang, warung ada di mana-mana kan. Yang penting punya uang, punya toko bisa buka. Tapi begitu kita terjun ternyata it's not as easy. SKU-nya banyak, supplier-nya banyak, payment termnya beda, promosinya beda, expired dates beda dan sebagainya. Itu sebabnya waktu tahun 2010, saya dengan Pak Yongki mengeluarkan buku ini. Retail rules. Retail rules. Iya Bu. Saya juga bawa lho Bu. Thank you Pak. Jadi buku ini sebenarnya adalah salah satu cara kami untuk mengangkat pamor retail, supaya anak-anak muda tertarik. Karena ini adalah suatu bisnis yang sebenarnya kita semua bisa lakukan. Tapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, menurut saya satu kita harus punya self-disiplin. Nah, self-disiplin itu tidak bisa dengan dipaksa, itu harus dari diri sendiri. Itu sebabnya saya katakan self-disiplin, terutama di retail. Kita harus buka toko jam 10, tank. Tutup jam 10, tank. Nah, untuk itu kita harus datang jam 7 untuk mempersiapkan night. Preparation ya? Ya, self-disiplin. Kemudian kedua, kita harus suka menganalisa. Nah, sekarang ini dengan zaman serba instan, kadang-kadang kita lebih tertarik pada visual rather than angka. Bagus-bagus aja visual, tapi tetap at the end, you have to analyze your business. Itu sebabnya saya selalu sampaikan ke teman-teman, suka atau tidak suka, kita harus menganalisa. Bukan hanya menganalisa angka, tapi kita juga harus menganalisa behavior customer. Apa yang dicari konsumen sebetulnya, Bu? Apa yang dicari konsumen, Pak? Apa itu pula yang harus kita jual sebetulnya, Bu? Ya, apa yang dicari konsumen dan apa yang kita bisa siapkan walaupun konsumen itu tidak sadar bahwa mereka butuh. Betul. Jadi, saya pikir itu yang menjadi challenge kita semua. Karena misalnya, Pak, saya ambil contoh, waktu kita develop farmer's market pertama kali. Kita tahu di daerah Serpong itu saya menggunakan istilah sarak macan. Karena sudah ada dua. Apapun ada. Apapun ada. Mini market banyak. Betul. Hyper market banyak. Super market yang lain pun ada. Super market yang lain pun ada. Jadi, saya bilang sarang macan. Dan pada saat kita buka di tahun 2007, saya bilang kita harus mengambil road yang berbeda. Kita harus mengambil kategori atau produk yang sulit yang orang lain tidak mau kerjakan. Diferenciasinya kali, Bu? Diferenciasi. Nah, itu sebabnya pada saat itu kita sudah berani menggelar edamame. Hmm. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa kita harus think apa yang customer mungkin belum pikir dia butuhkan. Tapi kita sudah harus berani. Nah, tapi jangan gegabah. Maka itu saya bilang harus menganalisa. Perlu analisa yang tajam. Iya. Jadi, jangan berpikir bahwa semua yang saya lakukan berhasil. No. Banyak juga yang gagal, Pak. Banyak juga yang gagal. Tapi yang penting adalah kita terus memperbaiki segera. Hmm. Saya ambil contoh, saya pernah melakukan satu promosi. Di tahun 97, waktu saya di Hero. Semua orang yang kita tanyakan suka sekali dengan produk itu. Iya. Ya. Piring, kalau dibanting tidak pecah. Semua suka, desainnya bagus dan sebagainya. Apa daya kena krismon? Iya, iya, iya. Situasi. Situasi. Itu produk flop total. Kontaineran ada di gudang. Hmm. Nah. Frustrasi. Kalau kita bilang, wah, gue udah salah. Gue gak berani lagi. Hmm. Then it's wrong. Iya. Tapi yang penting adalah, ya ini kesalahan saya. Bagaimana kita memperbaiki kesalahan ini. Iya. And move forward. Jangan tidak mengetahui kesalahan kita. Itu yang penting juga, Bu. Jangan tidak mengetahui atau mengingkari kesalahan kita. Iya. Iya. Menurut saya lebih baik kita face it. And kalaupun mendapat teguran atau ngomelan, ya so be it. Bagian dari risiko. Bagian dari gaji, Pak. Hahaha. Yang penting kita melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan perhitungan yang tajam. Dengan perhitungan yang matang. Kalau memang situasi yang memang membuat keadaan itu tidak begitu beruntung, ya itu bukan dari bagian kekuasaan kita. Iya. Iya. Dan saya pikir kita semua manusia, Pak. Yang pasti akan melakukan kesalahan. Betul. Jadi saya at the end kalau dibilang, gimana caranya supaya kita sukses? Saya bilang, kalau gue tahu caranya sukses, gue nggak di sini. Gue di depan bola kristal, gue bilang. Iya, iya, iya. There is no such thing as being 100% sukses. Yang penting kita move forward. Dan terus menganalisa. Betul. Yang penting jangan juga tidak berani melangkah juga kali ibu ya. Iya. Tidak berani melangkah menurut saya itu adalah kesalahan yang paling fatal. Itu step yang paling di depan. Iya. Dengan intuisi dan perhitungan yang matang, kita harus berani melangkah. Iya. Jangan hanya berhitung-berhitung tidak berani melangkah, itu juga salah gitu. Iya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah, Pak, bukan hanya bekerja dengan kepala, dalam artian menganalisa, tapi juga bekerja dengan hati. Nah, kalau kita bekerja dengan hati, maka apapun yang kita lakukan itu lebih tulus. Betul. Walaupun kita misalnya agak kesel dan sebagainya, tapi karena kita tunjukkan dengan hati yang tulus, kita mau ada perbaikan, then people will accept better. Bu, tadi sudah kita masuk ke kiat-kiat ataupun apa yang sebetulnya untuk generasi akan datang terjun ke dunia retail gitu, Bu. Iya. Sekarang situasi ini kan berubah begitu cepat karena teknologi dan lain-lain lah, Bu. Iya. Ibu melihat persaingan antara, kan kita ini biasa disebut dunia offline, Bu. Iya. Dunia online itu dimanfaatkan dengan orang offline juga atau malah itu bagian dari satu keberuntungan atau satu musibah sebetulnya. Iya. Saya pribadi tidak setuju dengan terminologi offline dan online. Oke. Kenapa? Karena kalau kita matikan lampu itu off. Iya. Kita nyalakan lampu on. Berarti yang satu mati yang satu nyala. Iya. Saya tidak setuju dengan itu. Kalau saya lebih setuju dengan e-commerce. Kenapa? Dan karena saya bilang pada akhirnya, even di negara maju pun Pak, online itu atau e-commerce itu tidak akan bisa mendominasi retail conventional atau physical store. Ya, yang e-commerce. Ya. Karena kenapa? Kita makhluk sosial. Ya. Kita lihat saja. Waktu dua tahun Covid dari tanggal 2 Maret sampai dengan tahun lalu atau sampai dengan Omikron deh akhir akhirnya. Ya, kita anggap per tahun ini lah, Bu. Iya. Orang itu takut ke luar. Tapi sekarang Bapak lihat semua pesawat penuh. Ya. Restoran pun penuh. Ya. Nah, di mana yang biasanya mereka order lewat ojol atau dan sebagainya. Pada akhirnya kita mau bersosialisasi lagi ketemu dengan teman kita di physical. Ya. Karena kita juga punya fisik. Kita juga punya badan. Betul. Ya. Jadi saya melihat ini harus complimentary. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita menyediakan kemudahan dan kenyamanan untuk customer belanja. Kita tahu bahwa sekarang customer semakin sibuk. Ya. Untuk dan traffic semakin macet, Pak. Ya. Untuk si customer yang semakin sibuk itu apalagi ibu-ibu muda yang harus kerja, harus merawat anak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. Nah, itulah e-commerce bisa sangat membantu. Ya. Jadi teknologi itu sifatnya lebih membantu ibu ya. Membantu. Jangan dibuat seperti satu yang sifatnya berlawanan. Ya. Complimentary justru ibu ya. Complimentary. Bahwa kita merangkul teknologi menjadi suatu keharusan itu benar. Ya, ya, ya. Tapi jangan kita lupakan bahwa customer kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jangan kita melupakan, oh ibu gapapa penjualan e-commerce kita udah tinggi, tokonya kita gak usah perhatikan. Jangan harus dua-duanya. Nah, per Oktober tahun lalu kami merupakan bagian dari beli-beli. Oke. Nah, ini biar penonton juga tahu, Bu. Iya. Bahwa range SBL Supraboga Lestari ini dari tahun lalu, Bu, ya? Dari Oktober tahun lalu. Oktober tahun lalu adalah bagian dari beli-beli. Iya. Dan tanggal 8 kemarin, 8 November kemarin, beli-beli sudah IPO juga, Pak. Oh iya, betul, Bu. Iya. Jadi tickernya beli. Sudah dibursa, Bu. Iya, sudah dibursa. Sudah melantai. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya grup kami adalah grup yang paling lengkap. Hmm. Jadi ada physical store, ada e-commerce-nya. E-commerce. Dan karena kita satu grup tentunya kita akan lebih mudah berkoordinasi. Iya, iya. Gitu. Nah, Bu. Lanjut ke mungkin yang perlu, Bu May. Saya kira kita biasa banyak bersentuhan dengan di organisasi juga, Bu. Kita selalu mengurusin beberapa hal yang sifatnya, apa ya, yang mempersulit atau membuat apa, ada beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang menghambat. Apakah Ibu melihat perkembangan retail di Indonesia harus ada yang mungkin pelan-pelan dibetulkan dari sisi segi aturan atau memang sudah cukup. Mungkin Bu May sebagai seorang profesional bisa menjelaskan, Bu. Karena Ibu May memang bertanggung jawab, saya kira di perusahaannya gitu, Bu. Iya. Kalau sebenarnya mengenai peraturan atau perundang-undangan, Pak, ya. Iya. Kita sangat pusing. Jadi saya kira ini kan bincang-bincang ini fungsinya memang mengedukasi dan menginspirasi maupun memberikan informasi kepada pihak siapapun yang melihat ini gitu, Bu. Semua peraturan dibuat dengan tujuan yang baik. Tapi kadang-kadang tujuan yang baik itu hanya dilihat dari satu sisi. Oke. Tidak dilihat dari sisi yang lebih makro. Atau koordinasi antar departemen atau antar kementerian kadang-kadang tidak sinkron. Sehingga pelaksanaannya di lapangan semakin sulit. Dan kemudian kedua, koordinasi antara pusat dengan daerah juga suka tidak sinkron. Jadi misalnya saya ambil contoh izin alkohol. Iya. Secara peraturan pusat, kalau kita saiznya di atas 400 meter. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Iya. Tapi di daerah-daerah tertentu tidak boleh. Mungkin tidak mengerti aturan kadang-kadang lebih, Bu. Enggak juga sih, Pak. Yang duduk di pemerintahan semuanya orang-orang pinter. Semua aturan harusnya mereka juga baca. Semua aturan harusnya baca. Tapi peraturan daerah bisa overrule peraturan pemerintah pusat. Ini dilema betul, Bu. Ini sangat dilematis. Nah, yang lucunya, Pak, yang lucunya. Pemain lokal itu bisa menjual alkohol. Nah, ini ketidakadilan kalau saya lihat di situ, Bu. Tapi mereka menjual lebih dengan cara yang pinter. Seolah-olah dibawanya kafe. Jadi seolah-olah restoran. Di atasnya toko. Penjualan biasa yang bisa di take away, Bu. Iya. Nah, sebenarnya saya sangat concern dengan, saya sendiri bukan peminum alkohol. Ya. Ya. Walaupun kalau ada dinner-dinner dengan orang asing, ditawarin wine dan sebagainya, saya langsung menelungkupkan gelas saya. Karena saya tidak minum alkohol. Jadi, saya pribadi sebenarnya tidak, tidak apa ya, tidak keen untuk jual alkohol. Cuma, saya melihat tujuan dari kita sebagai peritil adalah melayani customer. Karena konsumen kita itu memiliki hak untuk mendapatkan produk-produk yang memang diizinkan untuk beredar. Iya, apalagi kalau mereka orang asing. Betul sekali, Bu. Iya, gitu. Ya, itu satu. Terus kemudian yang lebih aneh lagi, Pak, ada juga yang tidak boleh jual rokok. Hmm. Tidak boleh jual rokoknya bukan dalam artian tidak boleh jual, tapi tidak boleh kelihatan rokoknya. Hmm. Jadi apa yang dijual sebetulnya, Bu? Kita boleh kasih rak, tapi raknya ditutupin. Jadi kalau customer tanya, ada rokok A nggak? Nah, baru kita bukain, raknya kasih rokok A. Nah, yang peraturan-peraturan seperti itu, Pak. Jadi ini on top of peraturan mengenai banyaklah dalam hal ini mungkin Pak Tutung lebih menguasai daripada saya. Iya, iya. Jadi aturan-aturan main ini bukan hanya di produk, tetapi juga aturan di dalam kita membuka outlet juga itu penting, Bu. Iya, iya. Belum lagi nanti ini, Pak, kuota. Oh. Kuota untuk import buah dan sebagainya. Iya, iya, iya. Itu kadang-kadang kita uber-uburan antara waktu dengan izinnya itu sendiri, Bu, ya. Iya, iya, betul. Nah, itu yang saya sampaikan, Pak. Sebenarnya tujuannya baik adalah untuk memproteksi produk dalam negeri. Iya. Tujuannya baik dan kita sangat setuju. Iya. Hanya saja kita minta kalau memang seperti itu, Bu, ya kuotanya dikeluarkan beberapa bulan sebelumnya. Ya, itu. Buah itu kan bukan instan. Seasonal kadang-kadang, Bu. Iya, dan itu juga bukan instan misalnya hari ini kuota. Tanem di sini atau gimana. Kan itu kan kita harus pesan dulu ke growernya, lalu growernya atur supaya ada shipping, dan shippingnya sendiri juga butuh waktu. Nah, itu. Itu yang saya pikir kita sangat setuju, kita sangat support. Kalau kita bisa jual jauh lebih banyak buah lokal, why not? Kan kita juga membantu environment. Mungkin, Bu, produk di sini kita mau import apa? Iya. Produk yang tidak ada di sini lah yang biasanya kita import. Karena itu juga ada permintaan. Iya. Kalau tidak ada permintaan juga kita tidak melakukan penjualan. Iya, exactly. Saya kira bolak-balik di situ. Mudah-mudahanlah regulator mendengar, melihat acara ini, Bu. Iya. Jadi kita tidak ingin menjual produk yang memang tidak dicari konsumen. Iya. Tapi yang saya juga mohon, Pak, kepada para regulator, kita sering sekali kan, Hipindo sering sekali diundang oleh regulator untuk memberikan masukan dan sebagainya. Tapi, kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu mentah lagi. Iya. Karena ada benturan-benturan kepentingan. Nah, tolong kita lihat yang lebih makro. Kalau kita tidak melihat lebih makro dan lebih luas, Indonesia yang kaya ini akhirnya akan tidak sekaya yang kita harapkan. Dalam artian gini, Pak. Misalnya e-commerce. Kita yang di-retail itu sangat diperhatikan, sangat dikontrol. Apalagi kalau kita sudah menjadi perusahaan publik. Tapi yang jualan lewat e-commerce, mereka bisa dam harga dan sebagainya. Padahal yang benar-benar menciptakan lapangan kerja begitu banyak adalah per-retail fisikal. Ini yang memang tidak lelahnya kita menyampaikan hal tersebut. Bukan saat ini saja, Bu. Sudah cukup lama kita sampaikan. Kita ini adalah pelaku usaha yang ingin berkembang terus, yang memberikan kontribusi melalui perpajakan kepada pemerintah. Saya kira kita pun harus dilindungi dari gangguan-gangguan yang sebetulnya sangat merugikan kita yang berefek kepada penerimaan negara. Betul, Pak. Itu, Bu, ya. Iya. Kami ini, termasuk Bu May dan teman-teman semuanya, selalu ingin berkembang, ingin tumbuh dengan sebaik mungkin. Tetapi gangguan-gangguan yang tidak perlu harusnya itu bisa diredam. Iya. Bisa dijaga. Iya. Dan mungkin saya mau jualan sedikit mengenai beli-beli, Pak. Silahkan, Bu. Karena beli-beli itu 100% Indonesia. Iya. Dan grup kami juga sangat komit untuk tumbuh di Indonesia. Jadi kalau Bapak lihat portfolio dari Jarum Group, hampir semua bisnisnya di Indonesia. Iya. Beli-beli pun demikian, kami juga sangat dekat dengan UMKM. Iya. Jadi... Memang kalau saya lihat sedikit agak beda dengan platform-platform yang lain, Bu. Beda, Pak. Ya, kami lebih dekat dengan UMKM dan apalagi dengan adanya physical store di range market dan farmers, kami menjadi satu kombinasi yang paling menarik di Indonesia. Mudah-mudahan mendapat dukungan yang terbaik dari pihak manapun, gitu, Bu. Iya. Termasuk pemerintah dan pelaku usaha yang lain yang bisa ikut menjual produk di beli-beli, Bu. Iya. Betul. Kemarin Pak Teten hadir, Pak. Iya. Betul, Bu. Bu, nah, ini udah mendekati akhir-akhir pembicaraan kita, Bu. Ibu sudah menerbitkan buku Retail Rules. Satu lagi, saya melihat ada buku catatan kecil Sang Hati, Bu. Iya. Saya melihat buku ini, Ibu lebih kepada seorang budayawan atau seniman daripada seorang profesional retail. Ini galawan, Pak. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit atau Ibu ingin ya curhat di sini hampir barengan kita galawannya itu, Bu. Iya. Jadi ini waktu, ini buku ini saya tulis waktu Covid. Jadi kalau Bapak perhatikan. Oh, gitu. Belum lama ini, Bu, ya? Belum lama. Kalau diperhatikan ini ada tanggal-tanggalnya. Iya, iya. Jadi ini ada tanggal 20 September 2020, gitu loh. Jadi maka itu saya bilang ini bukan budayawan, tapi ini buku galawan. Karena pada saat itu saya merasa, kok kayak gini, gitu loh. Saat tulis mungkin saat WFH, 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 gitu, Bu. Iya, iya. Ada di situ juga, gitu. Ada di situ. Terus juga saya wondering, ini Corona kapat selesai ya. Kalau Corona cuma ngambil orang-orang yang tua, nggak apa-apa. Tapi anak-anak kan butuh sekolah. Ya, anak-anak butuh untuk bersosialisasi, gitu loh. Jadi ya itulah, Pak. Makanya akhirnya terbit buku ini. Karena saya sebagai pribadi bukan hanya senang kerja. Dan itu saya juga pikir bahwa kita mewarisi dunia ini, kita akan mewariskan dunia ini untuk anak-anak kita. Itu sebabnya kita juga sangat concern dengan sustainability. Jadi lukisan ini, Pak. Mendorong ke arah sana, Bu. Iya, lukisan ini menunjukkan bahwa Pak Tisna ini juga sangat concern dengan sustainability. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi penambangan pohon, bagaimana kita bisa membuat… Environment semuanya, Bu. Iya, environment. Dan itu, itu yang kita ingin himbau semua pihak untuk lebih sadar. Ya, bahwa bencana alam yang terjadi sekarang ini tidak melulu disebabkan oleh alam yang tidak bersahabat. No. Alam pada dasarnya memberikan kita semua kemampuan untuk hidup. Tapi kadang-kadang manusia itu yang lupa untuk merawat alam. Gitu, Pak. Saya ingin, apa, himbau untuk semua dari bawahan sampai atasan. Jangan pernah menganggap diri kita yang paling pintar atau paling bodoh. Jadi saya selalu berkata, aku sering berkata, Tidak ada orang yang sedemikian bodoh sampai orang lain tidak bisa belajar darinya. Juga tidak ada orang yang sedemikian pandai sampai dia tidak perlu belajar dari orang lain. Karena kepandaian bukan hanya dari otak, tapi juga dari hati. Hidup sendirian tidak ada arti. Jadi teman-teman jangan pernah merasa kita yang paling pandai. Tapi juga jangan pernah merasa kita yang paling bodoh. Setiap orang bisa belajar. Bahkan dari cleaning service pun kita bisa belajar. Gitu. Tips dari seorang Bu May. Terima kasih sekali, Bu. Oke. Sama-sama, Pak. Itu hanya satu di halaman tertentu. Ada halaman-halaman lain lagi yang mungkin teman-teman dapat membacanya. Pastinya dengan buku Catatan Kecil Sang Hati. Nanti baca juga yang saya tulis tanggal 20 September 2020. Karena di sini bicara mengenai zaman instan. Oke. Dan kita harus hati-hati kalau sampai keinstanan itu hilang. Terima kasih, Bu. Oke. Thank you, Pak. Thank you. Ya. Sebelum saya akhiri, saya tutup, Bu. Saya lupa tadi menanyakan Ibu. Sebetulnya SBL juga ada restoran, Bu, ya? F&B, Bu. Sekarang sudah bukan menjadi bagian dari SBL, Pak. Yang 99? Ya. Bukan. Jadi itu sudah bisnis terpisah. Diklarer Ibu, Bu, ya? Oke, Bu. Saya terima kasih sekali atas waktu Bu May yang begitu berharga. Bisa meluangkan berbagi dengan kami. Penonton Momentum, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang melihat acara ini, Bu. Terima kasih sekali, Bu May. Terima kasih, Pak.